Halo guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan Mbak Ali dengan saya, Rainer Budiarto. Kali ini saya ingin bahagikan. Kalian perhatikan, ini TV bisa jernih banget layarnya. Ini digital TV-nya. Namun ke video dari video saya yang sebelumnya, itu saya pakai NAPX luar, digital, khusus digital. Ini selain, ini nangkep TV, trans TV. TV-TV lain juga nangkep, yang digital. Di antaranya TVRI, dan DAI, semua yang digital-digital. Di daerah selatan ini guys, yang saya nggak nangkep, yang saya nggak nangkep, memang di mana-mana RICT nggak nangkep. Belum di saluran digital di hold ya. Kemudian, saluran lain yang saya nggak dapat di wilayah selatan ini, di daerah Cipete itu, Indosiar dan SCTV. Sebenarnya dapat mungkin guys, cuman mungkin kurang tinggi, atau arahnya kurang tepat, atau ada perubahan-perubahan. Itu banyak perubahan, sejak waktu ada hujan gede di awal Januari itu guys. Nah, waktu itu sempat, sebelumnya dapat kan. Nah, itu dulunya pakai antenna yang kurang bagus. Sekarang, waktu itu, tapi pakai RG-6, dengan merek yang kurang bagus kan, ada yang murah, ada yang mahal. Nah, saya sarankan waktu itu, saya kurang tahan waktu itu di kabel antenanya, kabel buat ke TV, dari antena ke TV. Nah, sekarang pakai itu. Saya pakai, waktu itu lama nggak nangkep siaran, saya pakai kabel Belden. Belden, cari yang Belden, bisa cari di online store. Itu kabel Belden tidak terlalu mahal. Asal bisa cari yang penjual yang terbaik dan original. Dia itu lihat aja ciri-cirinya, penjual review, semuanya kelihatan. Nah, kalau pakai kabel Belden, mau jarak berapapun, ibaratnya mungkin maksimum 20 meter. Karena kalau 10 meter pun masih terlalu pendek. Cuman kan, kalau kabel-kabel begitu, semakin panjang, dia memperkecilnya signal. Tapi kalau pendek, mengeluarkan signal, selain kabel yang bagus juga. Jadi itu, guys. Jadi kalau mau siaran bagus segala, jadi yang... Nah, ada kabel Kitani, kalau nggak salah itu juga lebih mahal lagi. Cuman, kalau dilihat dari... Itu kan itu nanti kalau dibuka kelihatan dari seratnya, dari apanya. Tapi yang udah pasti tidak terlalu mahal dan bagus itu kabel Belden. Itu kalian boleh mencoba siaran-siaran lain. Kalau trans-TV aja yang signalnya... Signalnya ini. Tunggu. Sebelum lupa, itu kenapa harus pakai kabel bagus? Karena signalnya lemah artinya. Kalau kabelnya kuat, misalnya dari para bola yang ke satelit langsung kekerapan signalnya tinggi, itu pakai kabel RG6 yang biasa pun, yang seratnya kurang terlalu bagus pun juga masih oke. Jadi mungkin itu aja yang saya ingin bagikan kembali. Semoga kalian bisa dapet siaran yang bagus-bagus juga. Selamat mencoba ya, guys. Susek selalu. Terima kasih, guys. Subscribe ya, guys. Sampai bertemu di video-video saya lainnya berikutnya. Terima kasih.